Ya, contoh ya. Oke, kembali lagi di channel Krishna Adityo. Video kali ini Mas Chris ambil dari video Mas Chris atau Krishna Adityo yang ada di TikTok karena cukup rame yang nonton dan ada beberapa yang merequest untuk dibikinkan video panjangnya dan juga ada yang belum paham karena mungkin videonya sebentar kalau di TikToknya seperti itu ya teman-teman. Dan yuk kita bikin video panjangnya di sini. Intinya teknik yang simple banget, sederhana banget bisa dimaksimalkan untuk mempercantik melodi supaya jadi spektakuler permainannya. Yuk kita langsung bahas. Oke, buat teman-teman yang baru datang ke sini, terima kasih yang sudah klik video ini. Juga terima kasih banyak. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Krishna Adityo, penyandang disabilitas mata. Jadi Mas Chris nggak bisa lihat ya, hanya mata satu aja yang bisa lihat. Mas Chris bekerja di mentor piano, piano edukator, dan juga konten kreator seputar tentang piano dan musik. Di beberapa platform, ada di YouTube, TikTok, dan juga iBlooming. iBlooming adalah platform yang resmi di mana teman-teman bisa mendengarkan suara Mas Chris menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi jangkauannya di seluruh dunia. Nah, buat teman-teman juga yang mau belajar piano secara online, fleksibel, private juga, nah teman-teman bisa cari nomor WA di kolom deskripsi Krishna Adityo Music Course. Silahkan kontak nomor itu, dan langsung aja register, karena ada limitasi setiap bulannya. Oke teman-teman, kita langsung bahas, nyalain dulu ya pad pianonya. Nah, tekniknya seperti ini. Kalau di TikTok, Mas Chris menggunakan lagunya Dewa yang cintakan membawamu. Oke, Mas Chris akan membawa lagu tersebut sebagai contoh dulu. Tekniknya seperti apa? Ya, contoh ya. Tekniknya cuma seperti itu. Nah, tekniknya itu apa sih yang dipakai? Tekniknya adalah pengulangan 1, 5, 1, 5, 1. Intinya seperti itu. Kalau kita pas lagi di chord C, maka kita bisa sustain ketukan tersebut yang sebenarnya nanti ketukannya agak menunggu. Nanti Mas Chris bahas secara detail ya di sini ya. Kita hanya menggunakan teknik 1, 5. Jadi, 1, 5, 1, 5. Gini. Turun balik. Nah. Kalau di F ya dia begini. Nah, begitu. Ya. Kalau ternyata waktu yang diberikan atau ketukan kosong yang ada di lagu itu agak panjang ya, kita bisa perpanjang. Jadi. Ya. Tam, 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 tam. Tuh, kayak gitu. Tuh, kalau di C ya. Kalau di G ya begini. Disesuaikan aja. Contoh, kalau yang tadi. Cintakan. Ini ya, tekniknya kita kasih di sini. Tunggu. Di sini. Mas Chris pelanin nih. Nah, itu. Nah, contoh. Seperti itu ya. Jadi, ini dia akan rapat. Jangan kasih dia jeda. Kalau kasih dia jeda kayak gini. Contoh ya. Jeda dulu, baru main. Nah, hilang. Langsung. Dan setelah tekniknya itu. Ini kan disesuaikan. Da, tam, da, ta, ta, tu, ta, ta. Nah, itu diisi. Nah, itu diisi. Kayak begitu. Ya. Kita coba cari di lagu lain. Misalnya kita pakai lagunya. Ini nih. Kemarin muridnya mas Chris request lagu ini. Apa tuh dulunya? Lagunya Glenn Fredlip. Tuh, jadi seperti itu. Ya. Simpel banget kan tekniknya. Tapi asik banget kalau kita main. Tapi gak usah dikasih. Banyak-banyak. Karena itu hanya pemanis. Tapi kalau teman-teman kasih banyak-banyak, ya dia terlalu over. Dan lagu tersebut menjadi lagu yang tidak enak untuk didengar. Kita cari lagi satu bagian. Yang lebih berbeda. Nah, kemudian. Misalnya. Kalau tadi kan rada-rada mayor tuh. Wartanya kita pakai. Ini coba kita pakai minor, ya. Bukan, bukan, bukan. Kita bikin aja satu progresi. Progresi, misalnya. Ini judul lagunya Jar of Heart, ya. Nah, itu bisa dipakai. Nah, jadi kalau dia waktunya ketukannya dia sempit. Gak usah kasih panjang-panjang. Kasih aja dikit. Dikit aja, ya. Nah, intinya kayak begitu. Nah, lagi contoh. Yang kita ambil kembali lagi ke contoh yang pertama, ya. Nah, gimana? Simpel banget, kan? Tekniknya. Jadi, teman-teman, hanya memaksimalkan ini. Nah, hanya itu aja. Dan, perhatikan jarinya. Ya, cari jari satu di sini. Kasih dua. Kasih lima. Nah, lompat satu di sini. Jadi, kalau mau main begini. Satu, dua, lima. Lima-nya pindah ke satu. Dua, lima. Kasih turun. Lima, dua, satu. Lima lagi. Dua, satu. Jadi, intinya lima ini di jari dua. Satunya. Duanya ini di jari satu, gitu ya. Even kita nanti mainnya hanya sampai di sini. Nah, ini. Nah, kita bisa lompat begini. Ya, atau kelingkingnya di sini. Tapi, kalau ini dia agak berisiko, ya. Kalau nggak biasa, ya. Dia akan kepleset, biasanya kepencet double begini. Dan, itu sangat mengganggu. Nah, contohnya seperti itu. Kita cari lagi. Misalnya, lalu dinya kayak gini. Ini. Ini. Tuh, gampang kan? Nggak, ini tidak gampang. Ini sulit. Terlihat gampang, tapi melakukannya sulit. Ya. Gimana caranya? Jadi, teman-teman harus latihan mikro. Mikro di bagian jari. Latihan mikro itu apa? Latihan mikro adalah latihan step per step. Step, 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 step. Jadi, latihan per step. Kalau salah, jangan dilanjutkan step-nya, tapi diulang. Ya. Sampai, teman-teman, terbiasa. Terbiasa, kalau terbiasa kelasnya, Mas Kris, bukan hanya sekedar terbiasa. Tapi, fokusnya kita, kalau bisa, juga tidak harus fokus banget gitu loh. Biasa aja. Nah, jadi, nggak usah terlalu mengkerut dahinya untuk seperti itu. Kalau sudah terbiasa sampai di titik itu, berarti teman-teman sudah, apa ya, sudah merasakan bahwa itu akan menjadi keterbiasaan. Habit. Ya, kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Tekniknya ini hanya simpel sekali. Kita akan coba lagi untuk penutupan ya, teman-teman. Kita akan coba lagi untuk penutupan. Kita coba pakai lagunya. Kita coba pakai lagunya. Oke, gitu aja lah, teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi satu referensi buat teman-teman semua. Dan selamat berlatih dan jangan bosan-bosan untuk asik bermain piano. Salam Harmonis.